Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu yang saya hormati dan saya senangi Semoga senang-senang dalam lindungan Allah SWT Saya dapat titipan pertanyaan dari teman-teman saya Sebagai karyawan PT Mengenai Jakarta Profesi Karyawan apa? Karyawan PT PT ya, pabrik-pabrik Mengenai Jakarta Profesi Bagaimana nisabnya dan bagaimana caranya Lalu bagaimana kalau seandainya Sudah mencapai nisabnya Duitnya itu habis buat bayar utang doang Cicilan itu, gitu pabu ya Demikian, akhir kala Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah zakat Zakat harus dibangun atas dasar keadilan yang sesungguhnya Kita tidak boleh berbuat dolem kepada orang fakir Begitu juga kita tidak boleh berbuat dolem kepada orang kaya Bukan berarti menolong orang fakir Lalu kita berbuat dolem kepada orang kaya Boleh, tidak boleh Urusan zakat adalah masalah kewajiban Harus betul-betul waspada dan hati-hati Biarpun anda orang punya triliunan uang Panenmu adalah tidak tahu berapa juta ton beras Kalau hari raya idul fitri Zakat fitrahmu tetap dua setengah kilogram Tidak boleh dilebihkan gara-gara orang kaya Kamu satu karung, tidak boleh Harum Tidak boleh Kemudian tidak boleh kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib Selagi tidak wajib zakat Ya jangan bilang zakat Termasuk misalnya Salah cak semuanya di sini Saya sampaikan semuanya agar waspada Jadi jangan rakus deh Jangan tamak deh Kalau ada orang kaya Punya duit kok menjadi tamak Kita dikit-dikit dipotong Zakat-zakat Kok jadi kayak pajak Kalau anda jual aset Misalnya anda punya tanah Tanah itu adalah peninggalan dari orang tua Atau tanah itu anda beli bertahun-tahun Tak taunya karena sebuah kebutuhan anda harus jual Lalu tanah anda anda jual Laku satu miliar Tidak wajib zakat Mengjual aset kok wajib zakat dari mana Ada akhir zaman ini Kalau sudah melihat orang dapat duit Tidak senang Pengen langsung diambil zakat Zakat-zakat Memang zakat boleh dengan berbuat dolim Tidak ada Kalau anda jual aset Bukan satu miliar Anda jual tanah Tiba-tiba anda punya tanah Tanah anda di kota Terus anda sudah bosen hidup di kota Anda ingin pindah ke desanya deh Di kota itu tanah gak besar Hanya 5 ribu meter Tapi harganya kok sampai 20 miliar Biarpun 20 miliar Tidak wajib zakat Atas dasar apa zakat? Gak boleh Biarpun duitnya banyak Gak boleh kita dolim kepada orang kaya Begitu juga kita tidak boleh berbuat dolim Kepada orang fakir Maka hati-hati Zakat itu harus berikan kepada yang berhak Yang tidak berhak jangan dikasih Maka disini Memang urusan zakat ini Harus hati-hati Salah menyalurkan zakat juga dosa Karena apa? Akan merampok haknya orang fakir Dolim kepada orang fakir Haram Dosa Sama Zalim kepada orang kaya juga Juga dosa Zakat profesi Zakat profesi Ini para ulama Menyebut Tidak ada istilah zakat profesi Tidak usah bikin kaget saja Dan ini banyak mungkin berbeda Dengan apa yang selama ini tersebar Jadi kebanyakan mengatakan Zakat profesi tidak ada Karena dari jerih payah keringatmu Tidak perlu di zakati Ini kebanyakan ulamak mengatakan seperti itu Kecuali dari Pertoko-toko Perputarnya keuangan disitu Kalau profesi tidak ada Bukan uang berputar disitu Keringatmu yang menghasilkan uang Zakat profesi Baik Ini kebanyakan mengatakan Tidak ada zakat profesi Karena ini mengambil haknya Orang keluar tenaga Menghasilkan duit Diga jit Atau dipotong untuk zakat Maka Banyak ulama mengatakan Tidak ada zakat profesi disini Kemudian Disana ada Ulama akhir zaman Yang sudah mulai berbicara Tentang zakat profesi Akan tapi Disitu ada rambu-rambunya Yang mengatakan Adanya zakat profesi Ada rambu-rambunya Rambunya sangat ketat Mereka mengerti Tidak dikit-dikit Langsung zakat Dikit zakat Zakat profesi disitu Ada nih sopnya Batas minimalnya Cara menghitungnya Seperti zakat pertanian Misalnya dihitung dalam setahun Misalnya dalam setahun nanti Penghasilannya berapa Kemudian dibersihkan Untuk kebutuhan Sesuatu yang ada hubungannya Dengan pekerjaannya Misalnya untuk sopir mobilnya Dan sebagainya Misalnya Gajinya Gajinya Setahun itu adalah Seratus juta Kalau seratus juta nanti Ternyata untuk Perasional Untuk sopir taksi Sopir mobilnya Biaya Untuk biaya Pulang perginya dia kerja itu Sampai 40 juta Berarti tinggal 60 juta Jadi kalau setelah Dibersihkan Jadi zakat profesi Bagi yang mengatakannya Adalah Dibersihkan dulu Jadi nisopnya Adalah Nisopnya Batas minimalnya Adalah Harus mencapai Yang nilainya Emas 90 gram Kurang lebihnya Jadi 90 gram Emas Kurang lebihnya Itu dikumpulkan Dalam setahun Misalnya sebulan 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 12 bulan itu Dikumpulin Kalau gaji 12 bulan itu Bersihnya Adalah mencapai Emas Yang nilainya 90 gram Hitung saja Yang jualan emas 9 gram Itu kurang lebihnya Kalau hari ini Mungkin 60 juta lah Kurang lebihnya Jadi kalau dalam Satu tahun itu Dikumpulin Sampai 60 juta Itu bersih Sudah dipotong Untuk biaya Bensin Segala macam Dan sebagainya Untuk pulang perginya Operasionalnya Kok sisanya Masih ada 60 juta Maka Dari 60 juta Itu nanti Dikeluarkan Zakat 2,5% Sekarang tolong Dari 60 juta Itu Dibagi 12 Berapa 5 juta Berarti Yang gajinya 5 juta Dalam Sebulan Bersih 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 Satu bulan Itu baru Boleh Dikeluarkan Baru Boleh Kita hukumi Menurut pendapat Yang lemah tadi Baru wajib Ngelarkan zakat Namanya zakat Profesial Gajinya 3 juta Dipotong Sama Pemda Ini kan Gajinya 5 juta Dipotong Pun gak boleh Karena 5 juta Kan belum dipotong Untuk operasional Mohonlah Jangan-jangan Terlalu tamak deh Bahasanya Untuk bangun Masjid Dan sebagainya Biarpun bangun Masjid Gak boleh Kita berbuat Dolem Gak boleh Berbuat Dolem Gaji 5 juta Langsung Kepotong Zakat Profesi Seneng Banget Kalau ngambil Duitnya orang Hah Gak bisa Begitu Tolonglah Kita perlu Bicara pakai Hati nurani Kok 5 juta Itu Kepotong Untuk Bensinya Setahun Sebulan Pada yang 500 ribu Kemudian Untuk yang nyopir Macem-macem Masjid Gak sampai 3 juta Bersih Jadi Kalau memang Bersihnya Adalah 5 juta Dalam sebulan 5 x 12 Kan 60 Kalau minimal Misalnya Dalam sebulan Bersih 5 juta Bersih Jadi Kepotong Sama yang lain-lain Berarti Paling tidak Gaji 9 juta 9 juta Untuk potongan Bensin Transportasi Ini semuanya Jadi Berapa Jadi 5 juta 5 juta Bersih Bisa diluarkan Zakat 2,5% Jadi Kalau sudah Dikeluarkan Pelburan Gak perlu lagi Di akhir tahun Ini pendapat Yang kedua Pendapat Lemah Jadi Bagi siapapun Yang ingin Meluarkan Zakat Profesi Anda boleh-boleh Saja Tapi Jangan Anda Memaksa Orang lain Untuk Meluarkan Zakat Profesi Ingat Kalau Anda Secara Pribadi Karena Kedermawanan Anda Karena Hati Anda Lembut Hati Anda Baik Anda tidak Ingin Barang Haram Anda Makan Atau Paling tidak Anda Ingin Membersihkan Harta Anda Biarpun Itu halal Semuanya Sudah Jelas Anda Anda Boleh Boleh Mengambil Pendapat Saya Menzakati Zakat Profesi 2,5% Setiap Tahun Tapi Bisa Dicicil Per bulan Tapi Kalau bulan Sudah Dizakati Tidak Pakai Zakat Lagi Setelahnya Setelahnya Cuman Ya itu Tadi Batas Minimalnya Tidak Boleh Kurang Dari 50 Juta Itu Bersih Pokoknya Nanti Intinya 90 gram Mas Dibagi 12 Kan Begitu Satu Bulannya Harus Mencapai 9 Bagi 12 Hitung Saya Pusing Matematik Baik Nah Tapi Kalau ada Orang Saya Punya Gaji Satu Juta Apakah Boleh Saya Meluarkan Zakat Boleh Tapi Tidak Wajib Meluarkan Zakat Itu Suka Dari Dirimu Biarpun Nanti Jatuhnya Bukan Sebuah Zakat Anda Pengen Waspada Karena Harta Saya Pengen Beri Pengen Bersih Saya Punya Gaji Satu Juta Per Bulan Karena Saya Gaji Satu Juta Per Bulan Maka Saya Pengen Potong Dua Setengah Persen Oh Boleh Saja Itu Anda Orang Yang Masya Allah Bakat Jadi Orang Kaya Semoga Gaji Anda Tidak Satu Juta Lagi Menjadi Sebulan Satu Milyar Dua Setengah Persen Ya Kan Hebat Mak Murumat Islam Kalau Ada Model Begitu Maka Siap Siap Jadi Orang Kaya Maka Tidak Usah Pakai Istilah Zakat Anda Keluarkan 2,5% Boleh Tapi Kalau Pakai Atas Zakat Bapnya Beda Harus Ada Rambu Rambu Dan Aturannya Boleh Anda Amalkan Masalah Zakat Profesi Tapi Anda Jangan Paksa Orang Lain Untuk Meluarkan Zakat Profesi Kalau Anda Jadi Bupati Batalin Itu Begitu Begitu Mau Jadi Bupati Batalin Dulu Gajinya 4 Juta Dipotong Zakat Masya Allah Kayak orang Kaya Semuanya Semoga Allah Mengampuni Semuanya Dan Berikan Hidayah Wallahu A'lam Bissawab